Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Sylvia Rashid Hari ini kita akan belajar cara membuat overall Gimana caranya? Let's get started! Untuk projek ini kita membutuhkan kain tetapi yang kita butuhkan bisa berbeda-beda sesuai dengan tinggi badan untuk aku sendiri pakai sekitar 2 meter yang kedua gunting, meteran penanda atau kapur, penggaris dan juga overall yang lama pembuatannya yaitu kita lipat overall menjadi 2 bagian yang sisi depan lalu kita jiplak di atas kain namun sebelumnya kita lipat dulu bagian kain itu menjadi 2 seperti yang saya tunjukkan tadi untuk bagian depan ini saya akan membuat model kera yang agak V jadi saya buat dulu garis menyerong seperti itu di video kemudian untuk panjang overall sendiri yang panjang pola yang pertama ini kita ukur dari bahu sampai dengan sedikit di bawah lutut untuk ukuran saya sendiri karena tubuh saya agak mungil itu sekitar 1 meter untuk step selanjutnya kita jiplak juga pola bagian belakang kita lipat overall tadi persis sama caranya dengan pola overall bagian depan tadi lalu gunting pola yang telah kita jiplak hasilnya kita akan mendapatkan 4 buah potongan kain 2 untuk bagian depan dan 2 lagi untuk di bagian belakang overall kemudian kita satukan 2 sisi bagian depan tadi dengan cara dijahit dan juga 2 sisi bagian belakang dengan cara dijahit juga setelah itu jiplak pola depan dan juga belakang tetapi hanya sebatas dada saja namun kain hanya dilipat tidak kita potong seperti pola overall yang kita jiplak pertama tadi ini kita gunakan untuk lining selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita potong kain dengan ukuran sekitar 8 cm dan panjang 50 cm lalu kita jahit dan balik bagian dalam ke luar kemudian kita jahit lagi menindi sisi kanan dan sisi kirinya kemudian kita potong menjadi 2 sama panjang jadi panjangnya sekitar 25 cm untuk satu buah tali setelah itu sisi depan overall tali dan juga lining kita jahit mohon perhatikan step-stepnya dengan baik ya jika kamu takut tidak rapi maka sebaiknya diberi jarum pentul dulu sebelum menjahit seperti yang saya lakukan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 kita jahit tali tadi ke sisi belakang overall dan juga lining perhatikan baik-baik caranya ya dan tetap jangan lupa jarum karena akan lebih memudahkan saat menjahit terutama untuk pemula selamat menikmati 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 step selanjutnya kita ambil sisa kain kemudian kita lipat menjadi dua dan lipat menjadi dua lagi lalu kita garis sesuai ukuran yang tertera di dalam video ini mohon diperhatikan cara pengambilan ukuran dan juga pengguntingan cara yang seperti saya ini kita gunakan jika tidak mempunyai bahan yang terlalu banyak tetapi jika bahan yang kamu punya banyak tetapi jika bahan yang kamu punya banyak setengah tali yang menikmati setengah tali ditambahkan setengah tali ditambahkan panjang yang kita jeplak pertama tadi dan panjang pola lingkaran yang kita buat ini selamat menikmati 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 lalu kita jahit kelim di bagian bawahnya bagian bawah itu yang bagian lebih lebar jadi yang lebih kecil itu bagian atas dan yang lebih lebar itu bagian bawah setelah itu kita gabungkan dengan cara kita jahit bagian atas overall tadi dengan bagian bawah yang baru saja kita jahit kelim tadi kita jahit untuk sisi depan dan juga sisi belakang overall mohon diperhatikan ya cara-caranya agar tidak salah sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati 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 dan bagian depan yahit dari atas ke bawah dari lining hingga ke bagian setengah lingkaran tadi itulah tadi step-step cara pembuatan overall dengan cara menciplak semoga video tutorial ini bermanfaat untuk kita semua selamat mencoba jangan lupa like, subscribe dan comment to my channel see you in the next video Assalamualaikum